Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Aan Suryaman Kali ini kita akan membahas tentang Tutorial atau perawatan salak pondo Oke, yang pertama Yang pertama kita bersihkan dulu Gulma atau rumput-rumput kecil yang ada di sekitar sini Bersihkan dulu Seperti ini Dan setelah itu Pastikan anak-an kecil yang ada di sini Harus bersih semua Ini yang terpenting Untuk anak-an yang seperti ini Kita harus bersihkan Seperti ini Ini harus benar-benar habis ini Oke Dan untuk buahnya Serabut-serabut yang seperti ini Harus kita bersihkan Ya itu tujuannya untuk Agar buah Agar buah kualitasnya ini bagus Ini guys Oke Setelah anak-an ini kita Hilangkan Selanjutnya yang kedua adalah Untuk pemangkasan pelepah Jadi pastikan pelepah ini jumlahnya ada 9 Yang kedua adalah Jadi untuk bunga Ini yang sekitar umur 3 bulan Ini pastikan ini harus bersih Kita harus bersihkan dari serabut-serabut Bila ada anak Ini kita potong Yang kedua adalah Pastikan ini harus bersih Dari serabut-serabut untuk memastikan kualitas buah ini Agar tetap terjamin Dan ini tujuannya agar Buah tidak mudah busuk Oke jadi pastikan Untuk pelepah Untuk pelepah buah salah ini Harus jumlahnya ada 9 Pastikan jumlahnya ada 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jadi ini masih ada 10 Berarti ini harus dipotong Berarti ini harus dipotong jadi pastikan untuk dibawain tempat pupuk ini harus bersih dari gurma atau rumput-rumput pengganggu atau lainnya oke jadi kesimpulannya untuk merawat salak pondok itu adalah gampang-gampang susah yang terpenting adalah kita jangan sampai telat untuk membersihkan atau merawat salak pondok ini dengan teratur jadi jika kita perawatannya itu bagus maka buah salak itu akan berbuah berurutan maksudnya ini ini dan ini jadi setiap bulan kalau istilahnya disini itu gak telat oke jadi sekian dulu dari saya sebelumnya alangkah baiknya bila kita sama-sama membangun channel ini dengan cara subscribe dan like channel ini jadi untuk komen atau apapun silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh